Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat siang, selamat sore buat kalian semua yang sudah hadir dan juga perkenalkan nama gue Sukron Jamal berprofesi sebagai komedian jadi terima kasih sekali TotalPolitik sudah memberikan ruang bagi komedian untuk bersuara disini di politik goke Lu TotalPolitik nih Pak Tanpa metode penelitian ya Tanpa metode penelitian ya Saya tadi yang guliah skripsinya kopas saja ngerti itu yang dimaksud lo Gak usah dijelasin Ya terima kasih gitu kepada TotalPolitik Karena komedian ini akhirnya gitu bisa mengkritik lewat komedi gitu kan Terima kasih sekali walaupun kayaknya lebih berterima kasih karena dapat kerjaan ya Jadi kita tidak peduli sebenarnya Tapi dituntut ya kan Dan sekarang nih jadi komedian itu ya Mas Bang Susah Karena sedikit-sedikit orang tersinggung Jadi kalau kata Panji Pragiwaksono Offense is taken, not given Jadi ketersinggungan itu diambil Gak bisa diberikan gitu Jadi terserah lu mau tersinggung atau enggak Lu ambil atau enggak gitu intinya ya Jadi Menurut gue Susah gitu ya Jadi komedian Sekarang karena bahas apapun kayaknya salah Ada teman gue namanya Bari bahas musang salah Ada yang tersinggung Materi musang Kita gak ngomongin public figure, tokoh politik Enggak ini musang Ada yang tersinggung loh Hewan, hewan loh Ada yang tersinggung musang Panji dengan kucingnya gitu Kayaknya semua hewan kita udah gak boleh bahas nih Semua komedia nih Dari hewan yang terbesar sampai terkecil Sampai kutu kayaknya gak boleh bahas nih Apalagi kutunya loncat ya Bang ya Itu loncatnya emang gak boleh nih Iya Iya gue cuman ini aja Mengenalkan komedi dulu Karena ini acara pertama Ini menentukan acara ini lanjut atau enggak ya Ya jadi tiba-tiba manggil nanti kaget ya Saya sebagai MC doang disini ya Tapi sebenernya juga Kita menyiapkan Ada dua roster ya Dua roster yang akan Merosting Tokoh-tokoh ini Yang ada disini Yang tadi sudah banyak membahas Yang mungkin tegang Mungkin saya kenalkan sedikit Bagi yang mungkin Belum tahu tapi ya pasti udah tahu lah ya Ada Mas Ubed Tepuk tangan buat Mas Ubed Dosen Sosiologi UNJ Ini gue dapet info ini dari temen gue yang Temennya Mas Ubed juga Ada Bang Galih kenal ya Bang Ya saya dapet info itu Banyak gosip-gosip yang saya punya nih ya Tapi banyak yang bagus kok Jadi dosen Sosiologi yang dianggap Sama mahasiswi itu sebagai dosen yang cool Lihat aja gayanya dari tadi ya kan Terus penyuka kopi juga Dia dihormatin sama mahasiswanya Dia suka nongkrong di DPR Kalau di UNJ Tapi di UNJ tuh dibawa pohon rindang ya Terus suka ngomongin politik lah Intinya begitu ya Dan ini for your information juga nih For your information bahwa Mas Ubed ini punya channel Youtube Namanya argumentasi ofisial sebenernya Iya kan Iya karena saya dapet info A1 ini Tapi udah lama mati 2 tahun yang lalu gitu Iya Temen saya nanya Tanyain dong kapan mau diaktifin lagi channel Youtube-nya gitu Gue rasa sih gue tau jawabannya Enggak gak perlu Karena sekarang ngelaporin anak presiden udah lebih terkenal Kita pasti kalau emang ada kasus korupsi Pasti didukung kan dari tadi pembahasannya Kita dukung lah Jangan sampai Dugaan tadi Metode penelitian tadi Cuman Sama kayak nama channelnya Mas Ubed Hanya argumentasi Terus Ada Faldo Maldini Tepuk tangan buat Bang Faldo Maldini Gak usah lah Gak usah diperkenalkan Bang Faldo ini Karena luar biasa Sudah banyak sekali Kontroversinya Ya Pengusaha Politikus muda Saya mau baca ini aja nih Saya tadi baca Sekarang kan di PSI Dulu di PAN Makanya Disebutku tuh loncat tadi Saya mau bahas surat pengunduran dirinya Lucu Lucu loh Jadi surat pengunduran dirinya itu Saya menyatakan secara resmi Mengundurkan diri dari Partai PAN Dengan Berdiskusi Dengan ketua umum Bapak Zulkifli Hasan Dan tiga kali berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal Disebut tiga kalinya loh Ini gak ditulis aja Dan empat kali sama Satpam Komplek Gak disebutin aja disitu Ya pokoknya intinya gitu Pokoknya yang paling lucu adalah endingnya Jadi akhir kata Ini gak tau ini nulis sendiri atau gak ya Akhir kata bagi saya Anak harimau harus masuk ke hutan Cakep gitu dong Sementara anak sungai pun harus mengalir ke laut Oh ternyata bukan Bukan pantun ya Kirain pantun Ada gitunya loh Kocak ini mah bukan Apa Anak sungai harus pergi ke laut ini mah Ini lebih ke Anak kesayangan Nyeberang samudera Pindah partai soalnya kan Udah itu aja teman-teman Jadi Apa tuh pak Silahkan Apa pak Pakai mic Pakai mic Pakai mic pak Saya mansing aja nih pak Cek aja nanti Kalau dia protes Saya gak apa-apa kan Iya 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 Sebelum dia jadi menantu Oleh mertuanya Mengajukan proposal dulu Oh Tadi itu ya pak Ada Dia juga Saya tahu pak Yang buat metode penelitiannya Bapak kan Jadi baru satu-satunya Orang Di dunia yang saya tahu Sebelum menikah Mertuanya minta proposal Baru satu-satunya beliau Cek di youtube ada itu Jadi di Di bab pertama Rumusan masalah Enggak saya yang salah Gitu kan Saya tahu Cereka kan susah Ya jadi Intinya ya teman-teman Sebelum kita mulai Acaranya Ingat Misalkan ada yang Tersinggung nih Ketika di upload Jadi jangan Sepenuhnya disalahin Sama komediannya Jangan 100% Selain komediannya Entah salah data Misinformasi Dan lain-lain Salahkan juga Editornya Produsernya Kan bisa di cut ya Bisa di cut Jangan sampai komik Yang karirnya di cut ya Apalagi orangnya Sampai di cut Nggak enak Sama Satu lagi Kan ini Ngerosting ya Terutama buat Bang Faldo Sama Mas Ubed Kalau misalkan Tersinggung Kasih tahu Setelah acara ini pak Ya Jangan pulang Diam-diam Nulis metode penelitian Lagi Jangan Maksud gue Maksud gue tenang aja Kita bersedia Minta maaf Karena memang Nyari nafkah Disini Tenang Saya tadi sudah Beli Matray 10 ribu Nang Saya siap tanda tangan Mapa gitu Bercanda doang tadi Oke itu aja ya Jadi Ada dua roster Ini adalah teman saya Yang satu ini adalah Lulusan Kompetisi Suci One X Suci 9 di Kompas TV Ya Juara tiga Dan Karirnya semakin Melesat Dia orang Lampung Berkarir di Jakarta Baru setahun ini Jadi tolong Jangan dihambat Karirnya ya Jangan disomasi nih Baru setahun Jangan sampai pulang Ke Lampung lagi Jadi begal Kali ya Itu dikat aja Kata orang Bukan kata saya Terus satu lagi Ini Ini masih muda Gen Z ini gen Z Kalau saya sama AT ini Millenials Jadi cocok lah Misalkan ada yang Nawarin partai politik Monggo Karena kemarin kan Ada tuh di twitter ya Partai politik Millenials Isinya joket-joket TikTok doang Saya bisa juga sih Joket TikTok ya Dibayar bisa saya Jadi Yang satu ini Dia Masih ada hubungannya Dengan Politik Karena Ini masih muda Dia Di umur 16 atau 17 tahun Saya lupa Dia Mengkritik langsung Anggota DPR Di depannya Dan juara satu Dan mendapatkan Hadiah 35 juta Tambah 25 65 Kayak banyak lah Yang habis dalam seminggu Main cewek dia Kayaknya Hidupnya gak jelas Gitu Kurus Gitu Iya Pokoknya begitu Tapi kayaknya Enggak nargo bank Enggak Sensitive soalnya Soalnya kan banyak yang bilang gitu kan Pas Mas Subet Meluarkan data ini Wah Banyak Artis Ada dua artis Yang tertangkap narkoba Musisi Tangkap narkoba Ada yang bilang Wah ini nutupin kasus Gak lama temen saya juga Viko Tangkap narkoba Karena emang Ditanya Gak nutupin kasus Laporan Mas Subet Maksud gue Mas Subet ini kan Aktivis katanya Aktivis 98 Sekarang aktivis kayak Anti korupsi Jangan sampai Gara-gara Mas Subet ini Jadi aktivis Anti narkoba Jadi yang ketangkap Soalnya narkoba Bukan korupsi Koruptornya Nah ya itu Jadi ada Yang kedua Roasternya adalah Aji Pratama Wah Baik tuk tangan Buat kedua roster ini Terima kasih